Pemirsa dicanangkannya, Kabupaten Bandung bersih dari sampah pada tahun 2020 hanya wacana belaka. Rencana tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Fasilitas sempat pembuangan sementara pun masih sangat minim, bahkan tidak semua desa dan kejamatan memiliki tempat pembuangan sementara, seperti yang terjadi di dua desa yaitu desa Nanjung dan desa Lagadar. Kabupaten Bandung yang mencanangkan bersih dari sampah hanyalah wacana belaka. Rencana tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Sarana penunjang menjadi problematika utama yaitu tempat pembuangan sementara yang menjadi kendala di desa. Tidak adanya lahan TPS menjadi permasalahan besar lantaran banyak warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, tidak terjadwalnya pengangkutan yang dilakukan di nasi lingkungan hidup menjadi permasalahan yang konkret. Di dua desa yaitu desa Nanjung dan desa Lagadar, kejamatan Marga Asi, tidak memiliki sarana tempat pembuangan sampah sementara. Hal tersebut minimnya anggaran serta tidak adanya lahan yang signifikan. Menurut Kepala Desa Nanjung, Dian Irawan, pemerintah Kabupaten Bandung mencanangkan bersih dari sampah pada tahun 2020. Namun, nyatanya lahan tempat pembuangan sampah pun tidak ada sama sekali untuk di wilayahnya sendiri. Karena berkaca pada anggaran 2018, pencanangan pembelian lahan untuk TPS hanya mendapatkan 50 juta rupiah. Kebetulan dari daerah kami, khususnya di Kecamatan Marga Asi, yang jadi kendala adalah TPS-nya itu sendiri, itu tempat penampungan sampah. Nah, kalau khususnya di Kecamatan Marga Asi, khususnya di desa Nanjung, kan kita tidak memiliki tanah cari. Jadi, kita kesulitan untuk mencari TPS itu sendiri. Memang ada anggaran pemerintah yang bisa untuk membeli tanah. Tapi kan harga tanah di desa kami sudah ya di atas rata-rata. Pihaknya berharap agar pemerintah Kabupaten Bandung segera melakukan pembenahan di sektor pengolahan sampah agar program Kabupaten Bandung bersih dari sampah di tahun 2020 terlaksana dengan baik. Lezitya Prasaja, Bandung TV